kalau kalian punya cukuran kumi seperti ini silet bekasnya jangan dibuang begitu saja ya karena dengan memanfaatkan silet bekas ini kita bisa menghemat sampai ratusan ribu rupiah oke akan kita bikin apakah silet ini kalian simak terus videonya sampai selesai pertama kita ambil dulu siletnya ya kemudian kita gunting oke gunting jadi dua bagian seperti ini kita bersihkan disini saya juga sudah menyiapkan ranting kayu seperti ini ya kayu biasa panjangnya saya terserah segenggam seperti ini dan satu sisinya sudah saya belah saya belah begini ya oke saya belah dua dua bagian saya juga menyiapkan sebuah klem ya oke ini siletnya yang sudah kita potong jadi dua kalian juga siapkan korek api yang hidup ya oke kemudian kita tekuk siletnya sambil kita bakar setelah kita tekuk seperti ini kita masukkan ke selah-selah kayu yang sudah kita seligar tadi ya kita masukkan seperti ini kita selipkan seperti ini kemudian kita pasang klemnya ya begini kita kencangkan saja langsung set oke sudah jadi langsung saja kita eksekusi di depan saya sudah ada banyak gundul seperti ini ya ini sudah halus kembangannya wis ente oke jadi kali ini kita akan bikin kembangannya lagi menggunakan alat yang sudah kita bikin tadi langsung saja kita eksekusi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sulit ya bikin yang rapi itu sulit jadi perlu sering-sering dan perlu latihan supaya hasilnya bagus nih hasilnya saya juga baru kali ini soalnya sudah lumayan terlihat batikannya ya kalau kita sering-sering kayak gini nanti hasilnya lama-lama juga akan bagus kalau sudah terbiasa memakai pisaunya Oke cukup sekian semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya